Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Invisible Boy. Film ini telah rilis pada tanggal 18 Desember tahun 2014. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Mickey yang sangat menyukai seorang wanita bernama Stella. Saat hari Halloween tiba, ia membeli sebuah kostum baru. Ternyata saat ia menggunakannya, kostum itu bisa membuatnya menghilang. Mickey percaya bahwa kostum itu adalah kostum ajaib. Dengan begitu, ia ingin menolong orang dan sesekali mengintip orang ganti baju. Bagaimana kah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Michelle Silenzie atau kita panggil saja Mickey. Mickey berusia 13 tahun. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Giovanna Silenzie. Dia sering dikucilkan oleh teman-teman di sekolahnya. Saat dirinya sedang berada di sekolah untuk melaksanakan ujian, tiba-tiba datanglah kepala sekolah dan seorang polisi. Polisi ini merupakan ibu dari Mickey. Ia menanyakan kepada murid-murid apakah pernah melihat teman sekelasnya bernama Martino. Karena Martino tidak pulang-pulang sejak dua hari yang lalu. Tapi murid-murid di sana sama sekali tidak tahu mengenai keberadaan Martino. Saat ujian berlangsung, tiba-tiba hidung Mickey menjadi mimisan. Ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Mickey yang sedang berada di toilet, tiba-tiba didatangi oleh dua orang yang bernama Brando dan juga Ivan. Mereka kemudian mengambil paksa uang Mickey yang rencananya akan digunakan untuk membeli kostum Halloween. Tidak hanya itu saja, Mickey juga dikerjai oleh mereka berdua. Saat pulang dari sekolahnya, ia mampir ke sebuah toko untuk membeli kostum yang murah. Malam pun tiba, Mickey pergi ke rumah temannya untuk merayakan hari Halloween. Ia bertemu dengan Stella dan juga Brando. Stella merupakan wanita yang sangat disukai oleh Mickey. Karena menyukainya, ia pun sering merekamnya secara diam-diam. Di pesta itu, Ivan dan Brando diam-diam menyetel hasil rekaman Stella yang direkam oleh Mickey. Mereka mendapatkan rekaman itu saat Mickey ke kamar mandi. Stella yang melihat hal itu langsung menanyakan kepada Mickey. Tapi, Mickey memutuskan untuk kabur dari pesta tersebut. Esok harinya, Mickey terbangun dan mendapatkan dirinya telah menghilang. Ia percaya bahwa kostum yang ia gunakan kemarin merupakan kostum ajaib. Mengetahui hal itu, ia pun segera pergi ke sekolah untuk mengerjai kedua temannya yang suka mengucilkannya. Saat jam pelajaran, Mickey diam-diam menembakkan sediata milik Ivan mengarah ke gurunya. Ivan pun langsung dihukum oleh gurunya sendiri. Di tempat lain, Mickey mulai mengerjai Brando yang sedang melakukan pertandingan tenis. Alhasil Brando kalah dan ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya sendiri. Karena ia tidak terlihat, ia pun masuk ke ruangan guru untuk menyelin ujian matematika yang belum sempat ia kerjakan. Ketika selesai, Mickey melihat para gadis-gadis yang sedang olahraga. Ia pun memiliki ide yang licik untuk mengintip gadis-gadis cantik yang sedang berganti pakaian. Saat ia sedang duduk, tiba-tiba ada salah seorang yang melemparkan kain kepadanya. Sialnya tubuh Mickey pelan-pelan mulai terlihat yang membuat para gadis berteriak histeris. Oleh karena itu, orang tua Mickey pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Kesokan harinya, tiba-tiba datanglah seorang polisi yang sedang memberitahu mereka bahwa terdapat murid hilang yang bernama Brando. Saat Mickey sedang mendengarkan, tiba-tiba tangannya mulai tidak terlihat. Ia pun menjadi panik dan segera pulang ke rumah. Ketika ia masuk ke kamarnya, ternyata ada adiknya yang bernama Candela. Mickey menyuruhnya untuk segera keluar. Tapi ternyata ia tidak benar-benar keluar. Saat Mickey membuka penutup wajahnya, tiba-tiba Candela berteriak histeris. Mickey langsung menceritakan bagaimana ia bisa hilang seperti itu. Mickey berkata bahwa dirinya bisa menghilang akibat kostum yang ia kenakan. Tak lama setelah itu, ibunya datang. Tapi ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Mickey. Kemudian ibunya pun menelpon seseorang. Mickey mendengar percakapan ibunya yang berkata bahwa Mickey bukanlah anak kandungnya. Melainkan ia hanya anak angkat. Mendengarkan tersebut, Mickey langsung pergi keluar. Saat ia sedang bermain ayunan, tiba-tiba Stella datang. Tanpa ada rasa takut, Stella pun mengajaknya bermain, mengobrol dan membuat gambar senyuman. Di situ Stella masih belum tahu siapa sebenarnya dia. Sekilas Mickey melihat dari kejauhan terdapat seseorang yang tengah memantaunya. Malam harinya, Mickey datang ke rumah Stella. Entah apa yang merasuki pikiran Stella, Stella langsung melakukan mantap-mantap dengan Mickey yang tidak terlihat. Tapi, di saat mereka lagi begituan, tiba-tiba tubuh Mickey perlahan-lahan mulai terlihat. Mengetahui hal itu, Mickey pun segera pergi dari rumah Stella. Lalu Stella yang sedang berlatih, tiba-tiba ia diculik oleh orang yang tidak dikenal. Bersama dengan itu, Mickey melihat Stella tengah diculik. Ia pun berusaha untuk menghentikannya, tapi tidak berhasil. Kesokan paginya, ia pun terbangun. Ia mencari kostum superhero-nya yang ternyata kostumnya berada di mesin cuci. Karena takut kostumnya tidak berfungsi lagi, ia pun marah besar kepada ibu angkatnya. Karena itu, ia pun langsung pergi dari rumah. Mickey menganggap bahwa kekuatan dari kostum itu telah menghilang, akibat telah dicuci oleh ibunya. Di tempat lain diperlihatkan Stella dimasukkan ke dalam suatu ruangan, yang ternyata di tempat itu juga terdapat Martino dan Brando, murid yang hilang beberapa waktu yang lalu. Di tempat Mickey, ia didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah ayah dari Mickey. Mickey yang mendengar hal itu tidaklah percaya. Lalu ayahnya berama Andre menceritakan tentang kejadian dulu, di mana dulu kehidupannya sangat-sangat normal. Tapi bencana besar mulai terjadi di Rusia, tepat di mana kelahiran Andre. Bencana itu berupa serangan nuklir yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang tewas. Ketika bencana berlangsung, ada sekelompok paramiliter yang mencoba memanfaatkan orang yang masih hidup. Dipercaya saat nuklir terjadi, ada beberapa orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan khusus. Nah kekuatan ini nantinya akan dipergunakan untuk melakukan perang. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang ditangkap dan dipaksa untuk mengeluarkan kekuatannya. Ada banyak sekali orang yang memiliki kekuatan. Ada yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, ada yang bisa terbang, termasuk Andre yang memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana ia bisa membaca pikiran seseorang. Kemampuan spesial yang dimilikinya membuat kelompok militer sangat sering menggunakan kekuatannya. Karena terlalu sering, perlahan-lahan penglihatan Andre mulai menghilang. Andre juga ditangkap bersama istrinya yang berama Yelena. Saat itu Yelena sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Ketika bayi itu lahir, bayinya malah diambil oleh mereka. Mengetahui hal itu, Andre memutuskan untuk kabur dari tempat itu bersama bayi yang baru saja dilahirkan. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur. Tapi agar tidak tertangkap, Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer. Di sini diperlihatkan bahwa Yelena memiliki kekuatan menghilang. Ternyata itulah alasan kenapa Miki bisa menghilang karena itu adalah keturunan dari ibunya, bukan dari kostum superheronya. Tapi naas, di tempat itu Yelena tertembak oleh pasukan militer. Lalu Andre membawa bayinya pergi dari tempat itu sejauh-jauhnya. Karena Andre bisa membaca pikiran seseorang, ia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Itulah kenapa Miki dirawat oleh Giovanna. Karena Andre tahu kalau Giovanna adalah orang yang sangat baik. Ayahnya lalu memberikan Miki sebuah kostum superhero. Tak lama kemudian polisi datang karena sempat ditelpon oleh seorang nelayan. Dan nelayan ini seketika tidak mengingat apapun. Nanti kalian akan tahu ini ulah dari siapa. Saat pulang, Miki ingin diantar oleh salah seorang polisi. Sesampai di rumah, orang itu tiba-tiba ingin menangkap Miki. Untung saja Miki berhasil melarikan diri lewat jendela kamarnya. Miki lalu menumpang pada temannya yaitu Ivan. Tak lama setelah itu, Miki menunjukkan dirinya pada Ivan. Ivan pun sangat-sangat terkejut. Lalu Miki menceritakan bahwa Stella, Brando, dan Martino sengaja diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai polisi. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan para penjahat. Tapi mereka masih belum mengetahui keberadaan dari mereka bertiga yang telah diculik. Di tempat lain, Stella, Brando, dan Martino mencoba menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Stella yang berhasil keluar mencoba untuk mencari jalan. Karena penjagaan yang cukup ketat, ia hanya bisa berjalan menuju ke atas menara. Ternyata Stella memiliki rencana untuk menggambar senyuman di lampu besar. Ia sangat berharap mendapatkan bantuan dari orang yang tidak terlihat yang pernah ia temui kemarin. Ivan dan Miki yang melihat hal itu langsung bergegas ke lokasi. Di situ mereka melihat bahwa Stella tertangkap oleh pasukan itu. Ivan dan Miki membuat sebuah rencana di mana Ivan akan mengalihkan perhatian dengan menembak alarm. Sementara itu, Miki menyusup ke dalam menggunakan kekuatan menghilangnya. Miki pun berhasil menyelamatkan teman-temannya. Stella lalu mengatakan bahwa ada seseorang lagi yang perlu ditolong. Mengetahui hal itu, Brando dan Martino segera pergi dari tempat itu. Sementara Stella dan Miki mencoba untuk mencari orang yang dimaksud. Ternyata Miki dijubah oleh Stella. Karena Stella sedang dibawa pengaruh dari pria yang berada di tempat tersebut. Ternyata pria ini memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran seseorang. Mulai dari Stella yang dikontrol. Dan ternyata, seorang polisi yang mencoba menangkap Miki juga dikontrol olehnya. Karena tujuan mereka untuk menangkap Miki, mereka pun segera melepas Stella menggunakan kapsul penyelamat. Lalu mereka pun pergi menggunakan kapas selam. Miki yang mengetahui bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatannya saja menjadi sangat-sangat marah. Kemarahannya itu membuat kekuatan sejatinya mulai muncul. Ia mulai membunuh pasukan-pasukan yang ada di sana dan sedikit menghancurkan kapas selam mereka. Lalu Miki pun segera pergi dari tempat itu bersama Stella menggunakan kapsul penyelamat. Mereka pun berhasil selamat. Tak lama setelah itu, Miki menghampiri ayahnya. Di sini ayahnya mengatakan bahwa dirinya bisa menghilangkan semua ingatan dari orang-orang yang pernah melihat Miki menggunakan kekuatannya. Jika tidak, maka hidup Miki akan selalu dalam bahaya. Miki kemudian meminta waktu satu menit untuk berbicara kepada Stella. Nah di sini terlihat Stella mulai menyukai Miki. Ayahnya yang sudah mengembangkan kekuatan menghapus ingatan seseorang dengan segera langsung menghilangkan ingatan mereka semua. Setelah berhasil mereka semua mengira bahwa ketiga anak yang diculik berhasil diselamatkan oleh Giovanna. Seketika Giovanna menjadi terkenal. Esok harinya di sekolah semuanya seperti biasa. Stella yang tidak tahu apa-apa. Ivan dan Brando mulai mengucilkannya. Setelah itu Miki dan Stella pun berjalan bersama-sama membahas ujian besok. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan ibu dari Miki yaitu Yelena yang juga bisa menghilang. Hmm, apa yang terjadi pada Yelena setelah ia tertembak? Apakah Yelena itu orang baik atau malah sebaliknya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada film yang berjudul The Invisible Boy Second Generation. Di situ Yelena mendapatkan informasi mengenai seseorang yang disebut Natasha Muda. Yelena kemudian mengingat kejadian saat bersama dengan Andre. Yang ternyata Yelena dan Andre memiliki dua bayi. Dan salah satunya disembunyikan di dalam tas besar. Dan cerita pun selesai. Oke, sedikit informasi biar kalian tidak salah paham. Bagi yang berpikiran, kenapa dulu Andre tidak menggunakan kekuatan menghapus ingatan kepada pasukan militer? Jawabannya adalah karena saat itu Andre belum memiliki kekuatan menghapus ingatan. Ia hanya memiliki kekuatan membaca pikiran seseorang. Nah, saat Andre kabur bersama dengan bayinya, ia mulai melatih kemampuan barunya yaitu menghapus ingatan seseorang. Supaya ceritanya berlanjut, kita akan bahas selanjutan dari film ini yang berjudul The Invisible Boy Second Generation. Yang akan menceritakan Mickey dan saudara kembarnya. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merekos film atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.